Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar, jadi di video hari ini aku mau share tips Fyfp dengan modal video jedak-jeduk gitu ya, jadi bener-bener kayak bukan video original, tapi bisa nembus Fyfp juga atau Fyfp. Tipsnya seperti apa aku bakalan share, jadi buat kamu yang pengen punya kesempatan buat Fyfp atau Fyfp boleh simak video berikut ini, dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Jadi langsung aja kita masuk ke akun aku, jadi ini kebetulan akun baru ya, bisa dibilang akun baru karena kurang lebih ini akun baru 3 bulanan dari aku buka gitu ya. Kemudian, disini kalian bisa lihat ada beberapa video yang aku sematkan, jadi itu kayak video yang bestseller banget dari produk yang aku jual. Nah, ini rata-rata videonya itu cuma modal foto aja, alias screen atau download foto, kemudian di aplikasi CapCut, aku editing, kemudian di share. Dan ini udah tembus berapa ya, sekitar Rp28.000, kemudian yang ini tembusnya sekitar Rp76.000, dan yang ini tembusnya sekitar Rp93.000. Tapi sebenernya, di bawah ini, di video-video aku yang di bawah tuh masih ada video-video yang Fyfp juga ada beberapa video, cuman kan gak bisa disematkan ya. Dan itu tuh ada video, apa namanya, ada video original, plus ada video dari Jedak-Jeduk juga gitu. Tunggu ya, kita scroll ke bawah. Ada beberapa video aku yang Fyfp, cuman kan gak bisa disematkan semua ya. Jadi, ini tuh cuman kayak video original, tapi nembus Fyfp juga. Kalau ini sih baru Rp9.000-Rp4.000 itu, aku anggap gak yang Fyfp sampai ribuan banget gitu ya, sampai puluhan ribu gitu. Tapi, ada video aku yang nembus juga. Ini yang Rp5.000, ini yang Rp2.000, yang Rp2.000, ini ya. Kalau ini masih video yang Jedak-Jeduk, yang aku edit di aplikasi CapCut. Nah, ini ada yang nembus Rp13.000 juga. Ini adalah video original yang aku punya, yang tembus sampai Rp13.000-Rp1.000. Sisanya cuman Rp8.000-Rp9.000 gitu. Jadi, kayak belum nyampe ribuan banget, ini cuman Rp1.000. Terus, cuman Rp2.000-Rp2.000. Terus, nah inilah pokoknya ya, kalian bisa lihat perkembangan dari yang lihat video di akun aku ini. Berarti lumayan berkembang ya, untuk segi viewers. Tips Fyfp versi akun yang aku yang ini, karena kan aku ada 3 akun ya, untuk affiliate. Tapi untuk yang skincare anti mahal ini, yang pertama, yang aku tarik kesimpulan dari si akun aku yang pertama itu, kalian bisa ada kesempatan FYP dengan cara promosi video jedak-jeduk tadi yang aku edit di aplikasi CapCut dengan foto. Tapi pastiin si produk itu lagi viral atau lagi booming. Jadi, kamu tuh harus memanfaatkan kondisi gitu ya. Kayak aku juga, aku tuh share produk NuVease ini pas pertama banget rilis. Jadi, kayak kebetulan kan brand ambasadurnya Fuji ya, kalian pasti pada tau. Nah, itu dia kan lagi hits banget ya. Dan aku ambil kesempatan itu untuk mempromosikan produk dari si NuVease ini. Jadi, kayak di skincare anti mahal punya aku tuh produk unggulannya si NuVease gitu ya. Jadi, dia dapet komisinya juga sampai tembus 7 juta. Itu cuma rata-rata NuVease yang CO. Itu tips yang pertama, manfaatin untuk share produk yang rilis viral. Yang kedua, karena kebetulan di jedak-jeduk itu lagi viral juga, lagi booming juga. Jadi, aku manfaatin kesempatan itu juga gitu. Aku editing si produknya itu pakai CapCut. Kemudian, aku edit. Karena musiknya itu rata-rata jedak-jeduknya lagi booming, lagi viral. Aku juga manfaatin musik-musik yang lagi hits atau yang lagi viral. Makanya mungkin cepet juga di up-nya, cepet juga banyak yang nonton, cepet juga viewers-nya gitu. Jadi, kayak bener-bener modal manfaatin yang hits-hits gitu loh. Yang lagi happening gitu loh. Kayak tadi produknya aku manfaatin. Kemudian, versi musiknya juga lagi hits banget. Aku manfaatin momen itu juga. Nah, makanya dari kamu tuh, kalau misalkan mau share-share kayak produk, manfaatin momen-momen yang lagi viral saat ini gitu. Karena itu ngebantu banget perkembangan dari si video kamu. Yang ketiga, yang ketiga kamu bisa pilih mau bikin video original atau video jedak-jeduk versi kayak gini. Tapi, harus manfaatin momen-momen yang bener-bener tuh kayak momen emas banget gitu loh buat akun kalian. Manfaatin produk yang lagi viral, yang lagi hits, yang lagi memang dibutuhin sama orang-orang. Terus yang kedua, musik. Terus yang ketiga, kemasan videonya. Mau seperti apa. Yang jelas, kalau misalkan mau versi jedak-jeduk, berarti kamu harus ambil video yang oke, yang lucu, yang bagus, yang bikin orang tertarik. Tapi, kalau misalkan kamu mau bikin video original. Video original yang jelas gitu lah. Ya, minimal gak burik. Ya, misalnya minimal bikin orang tertarik. Tapi, kamu jangan salah loh. Ada video aku yang super niat banget nih kayak gini ya. Nih, ya. Tapi, kamu lihat cuma 800 viewers. Ya, tapi kalau misalnya yang bener-bener gak terlalu niat, tapi dia bisa tembus lumayan banyak. Ya, jadi kayak tergantung rejeki juga gitu loh. Karena gak setiap hari kita bisa FYP dan gak setiap hari juga kita bisa bagus gitu viewersnya. Kadang ada yang cuma nonton 200, kadang ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1000. Ada yang 3000, bahkan ini yang 3000 cuma modal screenshot dan si background video aku gitu loh. Tapi, ini dua-duanya, eh, videonya original ya. Background videonya original. Terus, aku nambahin screenshot dari si originot. Itu lembus 3800. Ada yang CO gak banyak sih, lumayan. Ya, jadi kayak momen-momen gitu tuh susah diprediksi. Tapi kan yang penting kamu harus tau tipsnya juga. Harus tau triknya juga. Dan menurut aku, setelah aku buka beberapa akun TikTok affiliate, ini yang skincare. Rata-rata video yang hits itu, atau video yang viewersnya banyak adalah, Pertama, produknya lagi booming, lagi hits, lagi happening. Yang kedua, musik juga lumayan berpengaruh. Mungkin kalau musiknya enak kan orang jadi gak swipe video kamu. Dia mungkin agak diem dulu di video kamu, dengerin musiknya. Entah itu lihat produknya. Jadi, usahain maksimalin kamu ambil produk-produk tuh yang lagi happening, lagi hits. Musiknya juga sama. Kemudian juga misalnya template cap cutnya juga yang lagi happening pastinya. Pasti itu lumayan naikin performa, atau lumayan naikin si video kamu yang lagi kamu share. Jadi, jangan cuman asal-asalan doang. Karena itu bener-bener kayak berpengaruh banget untuk perkembangan viewersnya gitu loh. Ya, walaupun misalnya rata-rata mentok di 200 ya terus, usaha aja. Karena pasti ada momen di mana video kamu ter-up, atau di mana video kamu banyak yang nonton. Seperti itu. Oke guys, jadi itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video.